Invasi Rusia ke Ukraina terus berkecamuk dan telah memasuki hari ke-100 pada Jumat 3 Juni 2022. Rusia masih fokus menyerang ke Ukraina Timur alias Donbass. Bahkan kini Rusia disebut sedang bermain Hunger Games yang mengancam dunia dengan bencana kelaparan. Dikutip dari tribunews.com, militer Rusia memblokade pelabuhan-pelabuhan dagang di Ukraina. Ukraina sendiri merupakan penyuplai bahan makanan diantaranya gandum, sereal, jagung, dan minyak bunga matahari. Ukraina menyuplai kepada 400 juta orang di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba. Akibat invasi Rusia ke Ukraina membuat pasokan bahan makanan terhenti sehingga akan berdampak secara global. Kuleba mengatakan saat ini Ukraina dan PBB sedang mengerjakan operasi untuk memastikan rute perdagangan guna mengangkut bahan pangan dengan aman ke luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah berkali-kali memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta ton biji-bijian tertahan di negara itu. Bahan pangan yang segera membusuk jika tidak cepat dikirim itu berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di seluruh dunia dan menaikkan harga. Ia juga berulang kali mengatakan bahwa Rusia telah merampok persediaan pangan Ukraina selama invasi militer mereka. Hal itu tidak hanya menyengsarakan Ukraina tetapi juga pada penduduk di berbagai belahan dunia lainnya dengan membelkade laut. Perlu diketahui meski Rusia telah meninggalkan wilayah Ukraina namun mereka masih membelkade pelabuhan-pelabuhan ekspor. Padahal Ukraina adalah pemasok sekitar 30% gandum dunia. Untuk ekspor bahan pangan yang mereka produksi, Ukraina saat ini hanya memiliki 3 terminal pelabuhan ekspor. Untuk ekspor bahan pangan yang mereka produksi, Ukraina saat ini hanya memiliki 3 terminal pelabuhan ekspor yakni pelabuhan Ismail, Renni, dan Kilia. Namun kapasitas ketiga pelabuhan ini sangat terbatas dibandingkan dengan pelabuhan besar Odessa dan Nikolai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!